Halo Sobat Kompas, berjumpa lagi bersama saya Ovi Natalia di Urban Enclips by Harian Kompas. Seperti biasa, tentunya Sobat Kompas akan disuguhi dengan berbagai macam tipe hunian yang bukan hanya sekedar rumah. Di episode-episode sebelumnya tentunya kita sudah memberikan berbagai macam preview terkait dengan hunian mulai dari rumah, kondominium, hingga residential lot. Nah, di episode kali ini tentunya berbeda. Penasaran seperti apa? Yuk terus ikuti perjalanan kita. Sekarang kita sudah berada di Central Living District Eskala. Kawasan komersial seluas 19 hektare ini menyatukan konsep tata kota Madaran dengan pola hidup berkelanjutan. Di Eskala, gedung perkantoran akan berdiri bersandingan dengan pusat belanja, kuliner, dan sarana rekreasi. Kawasan ini juga dilengkapi dengan jalur pedestrian yang dikelilingi pepohonan menyediakan tempat yang layak bagi para pekerja atau pengunjung kawasan Eskala ketika berjalan kaki dari satu area ke area lainnya. Konsep kawasan yang seimbang dengan alam ini dapat dilihat dengan adanya Eskala Park. Hutan kota seluas 3 hektare yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk beraktivitas di luar ruangan. Jadi, selain dibuat untuk mendukung penghijauan lingkungan, hutan ini juga bisa dimanfaatkan oleh pengunjung untuk berolahraga atau sekedar melepas penat. Suasana di sini nyaman banget loh sahabat kompas. Rasa jenuh atau suntuk karena kerjaan kantor tentunya pasti akan hilang. Ada juga kondominium yang dibangun di kawasan ini loh, masih ingat dengan LLV. Ya, kondominium ini merupakan salah satu produk alam sutra yang dibangun di kawasan Eskala. Selain LLV, masih banyak pilihan akomodasi lain di sekitar Eskala. Ada sekitar 37 klaster perumahan premium yang bisa sahabat kompas pilih sesuai dengan kebutuhan. Eskala terletak di jantung danton alam sutra. Lokasi ini sangat strategis karena berada di akses utama alam sutra dan hanya bergerak satu menit saja dari pintu tol Jakarta-Tangerang. Dengan adanya prospek pembangunan jalur MRT, tentunya hal ini dapat mempermudah mobilitas Anda untuk menuju Jakarta atau bandara. Eskala menawarkan komersial lots dengan luas yang beragam, mulai 1.500 meter persegi sampai dengan 5 hektare. Tanah-tanah Kavling ini dibagi menjadi 4 blok, yaitu blok A, blok B, blok C, dan blok D. Setiap masing-masing blok ini memiliki keunggulan dan keunikan masing-masing sesuai dengan posisinya. Seperti apa keunikannya? Langsung saja kita lihat yuk! Sekarang kita sudah berada di blok A dan lokasinya persis di persimpangan lalu lintas antara Mall Alam Sutra, Sinergy Building, dan The Prominence. Blok ini berdampingan dengan LV Penthouse dan Residence dan berbatasan langsung dengan Eskala Park. Lokasi ini banyak dilalui oleh pejalan kaki menjadikannya ideal untuk pelaku usaha kafe, restoran, dan retail. Blok selanjutnya yaitu blok B. Blok ini terletak tepat di jalur Sutra Boulevard. Ini merupakan akses utama keluar masuk wilayah alam sutra. Di blok ini Anda bebas membangun gedung hingga ketinggian 138 meter dan tentunya cocok untuk hotel, kantor, pusat perbelanjaan, ataupun showroom. Blok ini juga dilengkapi dengan zona pedestrian yang unik dan luas. Blok ini juga dilengkapi dengan blok ketiga yaitu blok C yang menghadap langsung ke bagian selatan Eskala Park. Selain memiliki view pemandangan hijau, blok ini juga dilengkapi dengan zona pedestrian yang unik dan luas. Dan tentunya tempat ini sangat cocok untuk dijadikan pusat kuliner, showroom, ataupun pusat kebugaran, maupun communal retail space yang tentunya dapat diisi oleh beragam penyewa di dalam satu tempat. Sekarang kita berpindah ke blok terakhir yaitu blok dengan lahan yang paling luas yaitu blok D. Didukung dengan area lahan yang sangat luas dan lokasi yang strategis, blok ini memiliki potensi pengembangan terpadu yang sangat fleksibel dan bisa menampung banyak orang. Keunikan ini membuat blok D menjadi pilihan ideal untuk membangun perusahaan multinasional, pusat pendidikan, kompleks superblok, maupun kompleks rekreasi raksasaan. Gimana sahabat kompas setelah seharian berkeliling kawasan Eskala di Alam Sutra? Apakah Anda sudah tertarik untuk berbisnis di kawasan ini? Kawasan Eskala yang asri dan ramah pejalan kaki ini tentu akan menjadi unik selling point untuk bisnis Anda. Belum lagi, segudang fasilitas yang ditawarkan serta lokasinya yang sangat strategis. Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi Alam Sutra Marketing Office atau website alam sutra di www.alam-sutra.com untuk informasi lebih lanjut. Sahabat kompas, terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan hari ini. Tentunya, perjalanan dalam menemukan hunian yang bukan hanya sekedar rumah tidak berhenti di sini. Akhir kata, saya Ovin Natalia pamit. Sampai berjumpa di Urban Enclave selanjutnya. Bye-bye!